Teman-teman, sekarang kita akan belajar This is, that is, these are, those are Nah, apa artinya ini? Check it out! Kita mulai dari this is This is a table Ini adalah sebuah meja This is a car Ini adalah sebuah mobil This is my chair Ini adalah kursiku Teman-teman harus ingat ya This is artinya ini adalah digunakan untuk menunjukkan benda singular atau jumlahnya hanya satu Dan this is digunakan apabila benda tersebut letaknya dekat Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat kalimat positif, negatif, dan tanya Kalimat positif This is my car Kalimat negatif This is not my car Kalimat bertanya Is this my car? Nah, perhatikan ya Kalau negatif itu ditandai dengan kata not Kalau bertanya Is-nya yang dikasih di depannya Is this Sekarang perhatikan contoh lainnya ya What is this? Apa ini? This is a dictionary Ini sebuah kamus Is this your dictionary? Apakah ini kamusmu? Kalau iya jawabnya Yes, it is Kalau tidak No, it isn't Sekarang That is That is a broom Itu adalah sebuah sapu That is my bag Itu adalah tasku That is my pen Itu adalah pulpenku Teman-teman harus ingat ya That is artinya itu adalah Digunakan untuk menunjukkan benda singular Atau yang jumlahnya hanya satu Nah, ini that is digunakan untuk benda yang letaknya jauh Kalimat positif That is my pen Itu pulpenku Negatif That is not my pen Itu bukan pulpenku Bertanya Is that my pen? Apakah itu pulpenku? What is that? Apa itu? That is a board marker Itu adalah sebuah sepidol Is that your board marker? Apakah itu sepidolmu? Kalau iya Yes, it is Kalau tidak No, it isn't Nah, sekarang These are These are my books Ini buku-buku saya These are my pictures Ini foto-foto saya Ingat ya Ingat ya These are Ini adalah Digunakan untuk menunjukkan benda plural Atau yang jumlahnya lebih dari satu Dan digunakan untuk benda yang dekat Kalimat positif These are my books Negatif These are not my books Pertanya Are these my books? What are these? These are pictures Are these your pictures? Yes, they are Or No, they aren't Those are the pencils Itu Pensil-pensilnya Those are The buses Itu Bisnya Disini bisnya lebih dari satu ya Those are The children Itu Anak-anaknya Teman-teman ingat ya Those are Artinya itu adalah Digunakan untuk menunjukkan benda plural Atau benda yang jumlahnya lebih dari satu Dan Those are ini digunakan untuk benda yang jauh Those are my pencils Those are not my pencils Are those my pencils? What are those? Apa itu? Those are the potatoes Itu kentang-kentangnya Are those your potatoes? Apakah itu kentang-kentangmu? Yes, they are Or No, they aren't Kita rangkum ya This is Artinya ini Untuk benda yang dekat Dan jumlahnya hanya satu Singular That is Benda yang jauh Jumlahnya juga hanya satu These are Untuk benda yang dekat Jumlahnya lebih dari satu Atau plural Those are Itu untuk benda yang jauh Yang jumlahnya lebih dari satu Atau plural Terima kasih telah menonton